Gula pasir atau sukrosa adalah bahan penting dalam kehidupan modern yang digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Ketika dicerna, gula pasir diubah menjadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar oleh tubuh untuk beraktivitas, mulai dari berpikir hingga berolahraga. Dalam industri makanan, gula pasir berperan sangat penting sebagai bahan tambahan untuk menambahkan rasa manis dan membuatnya lebih enak dan lebih menyenangkan untuk dikonsumsi. Gula pasir digunakan dalam pembuatan kue, kue kering, permen, minuman bersoda, saus, dan banyak produk lainnya untuk memberikan rasa manis. Selain memberikan rasa manis, gula pasir juga merupakan sumber energi cepat yang penting dalam industri makanan. Hal ini membuatnya menjadi bahan utama dalam produk-produk energi seperti permen karet dan minuman energi. Hal ini berbeda dengan pabrik gula pasir di Eropa, di mana gula pasir kebanyakan dibuat dari sugar beet. Bagian dari tanaman sugar beet yang dimanfaatkan adalah umbinya. Umbi sugar beet berbentuk besar dan berdaging yang mengandung kadar sukrosa yang tinggi, sehingga ideal untuk diolah menjadi gula. Warna umbi sugar beet bervariasi tergantung pada varietesnya. Umbinya bisa berwarna putih, kuning, atau ungu gelap. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan gula pasir dari bahan baku sugar beet. Pemandangan pemanenan sugar beet dengan traktor pemanen khusus seperti ini, ini biasanya dapat kita lihat di musim gugur atau awal musim dingin, tergantung di daerah mana sugar beet ditanam. Di sebagian besar wilayah Eropa, panen sugar beet biasanya dilakukan antara bulan September hingga Desember. Panen ini biasanya dilakukan ketika umbi telah mencapai ukuran yang diinginkan dan kadar sukrosanya optimal untuk diproses menjadi gula. Setelah dipanen, sugar beet biasanya langsung dikirim ke pabrik pengolahan untuk diolah menjadi gula. Namun karena musim panen yang serentak terkadang membuat pemandangan gunung sugar beet yang luas seperti ini di gudang pabrik. Walau begitu, waktu penimbunan sugar beet di gudang pabrik sebelum diproses biasanya cukup singkat, karena umbi sugar beet memiliki umur simpan yang terbatas setelah dipanen. Proses pembuatan gula pasir ini dimulai ketika truk-truk ini mengangkut sugar beet dari kebun menuju ke tempat penampungan di pabrik gula. Ketika truk ini sampai di pabrik, mereka berhenti di jembatan timbang dan sampel muatan akan diambil. Sampel ini digunakan untuk mengukur kadar gula dan menimbang prosentase tanah yang menempel pada sugar beet. Selanjutnya, sugar beet diturunkan di ruang tunggu di tempat terbuka. Segera setelah gunung sugar beet terbentuk, We Lorder akan mengangkut gula beet untuk dijatuhkan ke conveyor yang akan membawanya ke proses pencucian. Sugar beet akan dicuci dengan air di dalam drum berputar. Dari setiap umbi sugar beet, pabrik dapat mengekstrak 17% menjadi gula, sementara 75%-nya air, dan 8%-nya zat lainnya. Air yang diekstrak dari umbi sugar beet akan digunakan untuk membersihkan sugar beet pada proses pencucian, sehingga pabrik tidak perlu menggunakan air dari sumber lain. Setelah sugar beet dicuci bersih, sugar beet diarahkan memasuki ruang pemotongan yang akan memotong sugar beet menjadi potongan tipis-tipis seperti ini. Irisan sugar beet ini akan dimasukkan ke drum pemanas yang akan memanaskan sugar beet hingga 70 derajat Celcius untuk mengekstrak sarinya. Dari drum pemanas, sugar beet diarahkan memasuki diffusion tower yang akan mengekstrak gula dari sel beet untuk menghasilkan jus mentah dengan konsentrasi gula sebanyak 14%. Berikutnya, jus sugar beet ini dimurnikan dan disaring untuk membuat sari buah encer dengan kadar gula 17%. Sari encer ini kemudian dialirkan ke evaporator. Saat sari buah mengental pada evaporator, kadar gulanya akan meningkat hingga 70%. Untuk meningkatkan lagi kadar gulanya, sari kental ini kemudian direbus agar lebih pekat lagi dengan cara menguapkan air dan menambahkan lebih banyak sari kental. Proses ini dapat menumbuhkan kristal gula keukuran ideal. Berikutnya, campuran yang dihasilkan akan disentrifugasi untuk memisahkan sirup gelap dari kristal gula. Setelah itu, kristal panas jatuh ke ban berjalan, lalu dikeringkan dan didinginkan. Setelah gula dikeringkan, pekerja akan menimpannya di dalam silau. Sebagian gula akan digirim ke pabrik makanan lain. Sebagian sisanya diangkut ke pelanggan di industri pengolahan gula. Gula pasir ini juga diekspor ke tujuan internasional. Produk gula pasir di pabrik ini memiliki merek dagang Van Gelsa. Namun perusahaan Bitcosine menghasilkan lebih dari sekedar gula. Dengan memanfaatkan setiap bagian dari sugar bit, sehingga pabrik tidak menghasilkan limbah. Ampas sugar bit dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk hijau untuk memperbaiki lahan pertanian, bahkan dapat digunakan untuk membangun jalan dan memperkuat tanggul, serta untuk membuat gas hijau. Produk turunan dari sugar bit bahkan meliputi campuran deterjen, tablet pencuci piring, produk perawatan pribadi, bahan pengemas, dan gel tangan disinfektor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!